Jadi memang di dalam, di dalam bisnis dimakan dikatakan ada perbuatan, tetapi tidak ada si pembuat. Ada buah perbuatan, tetapi tidak ada si pengenyam. Nah sehingga di sini sebenarnya, ya perbuatan ada, tetapi roh diri yang melakukan perbuatan tidak ada. Buah perbuatan ada, tetapi si pengenyam atau sang aku diri itu tidak ada. Nah, kenapa bisa demikian? Kita bisa melihat dari 12 faktor hukum sebab-musabab yang saling bergantungan. Nah di sana, Awijak pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, dan seterusnya. Dengan adanya kegelapan batin muncul apa? Berbagai macam perbuatan. Blah-blah-blah-blah-blah-blah sampai kemudian terlahir. Ada kelahiran kembali. Jadi bawa pacaya jati. Kemenjadian memunculkan kelahiran. Nah, di badi samupada ini ada berbagai macam faktor. Yang salah satunya ada perbuatan. Yang tentunya kalau ada perbuatan, pasti ada buah perbuatan. Sehingga akan terlahir kembali. Akan ada jati, ada kelahiran kembali. Tetapi, di masing-masing faktor ini tidak ditemukan adanya roh. Tidak ditemukan adanya diri. Diri, roh tidak ditemukan di Awijak. Tidak ditemukan di sangkara, di perbuatannya. Tidak ditemukan di vinyananya. Tidak ditemukan di nama rupanya. Tidak ditemukan di selajuhnya. Bahkan tidak ditemukan di upadana, di tanha, di upadana, di bawah. Tidak ditemukan. Tidak ditemukan di faktor-faktor ininya. Tetapi, karena berbagai macam faktor ini saling mendukung, saling menyokong, maka memunculkan apa? Keberlanjutan. Nah, keberlanjutan inilah yang kemudian memunculkan jati kelahiran. Karena ada kelahiran, tentunya akan muncul kematian. Lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Yang muncul disebabkan karena berbagai macam faktor, termasuk di dalam yang ada karma perbuatan. Tetapi di dalam karma, di dalam avijak, di dalam vinyana, di dalam nama rupanya, tidak ditemukan ada diri. Tidak ditemukan. Tetapi yang menjadi masalah adalah, Walaupun tidak ditemukan ada diri, manusia, kecuali seorang arah hantar, masih mempunyai kecenderungan bahwa ada aku. Mempunyai kecenderungan bahwa ada diri. Bahwa ada roh. Nah, ini yang menjadi masalah. Diri tidak ada. Aku tidak ada. Roh tidak ada. Tetapi kecenderungan bahwa aku ini, itu ada. Dan itulah kenapa sebenarnya latihan. Dari kita mempraktekan ajaran sang Buddha, terutama mempraktekan meditasi, yaitu meditasi vipassana terutama, adalah untuk bagaimana pandangan, bagaimana anggapan notion kecenderungan bahwa ada aku ini lenyap. Maka setiap kali pengalaman yang kita alami, latihan yang mesti kita latih adalah, ini tang mama, ini suha masni, ini na'mi suata. Ini bukan miliku, ini bukan aku, ini bukan diri. Itu latihan. Karena apa? Karena kecenderungan kita itu, notion kita itu, anggapan kita itu, masih ada aku di sini. Dan itu akan lenyap pada mereka yang telah mencapai kesucian al-ahat. Bahkan anak kami pun masih ada. Notion kecenderungan ada aku itu masih ada. Tetapi, secara realitasnya, itu tidak ada. Notionnya, anggapannya itu ada. Tapi realitasnya itu tidak ada. Sehingga dalam isu dimaga, dikatakan ada perbuatan, tetapi tidak ada si pembuat. Nak karako, tidak ada si pembuat. Ada buah perbuatan, tetapi tidak ada si penginyam. Yang menikmati. Nah, sehingga itulah yang diajarkan oleh guragung kita, sang Buddha. Bahwasannya, walaupun ada perbuatan, ada buah perbuatan, tetapi tidak ditemukan di dalamnya ada diri, ada roh. Tidak ditemukan. Yang ada adalah notion. Anggapan bahwa ada aku yang berbuat, bahwa ada aku yang mengenyam. Padahal, sang aku ini adalah sekedar notion, anggapan yang setiap makhluk itu memiliki. Hanya sekedar notion saja. Tapi tidak. Secara realnya, realitasnya tidak ada. Begitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.